Ya, ada ganti sidang kasus pencurian tandan buah segar TBS sawit milik PT Produk Sawit Indo Anak Makin Group oleh Terdakwa Budi Azwar. Anggota DPRD Tajak Barat masih berlanjut. Kali kekuasa hukumnya mengajukan penolakan atau keberatan atas tuntutan tersebut. Timkuasa hukum Budi Azwar, M. Amin, menyebutkan bahwa anggota kooperasi serba usaha Pelang Jaya tidak pernah melakukan pencurian sawit di area PT PSI Jambi. Menurutnya pihak kooperasi telah melakukan sesuai dengan aturan yang sudah disepakati bersama. Kebun yang dikelola oleh PT PSI itu dalam surat mendukung kerja samonyo atau SPK dan letaknya jelas berada di dua tempat. Tetapi pada kenyataannya hari ikut klien kami dituduh maling buah inti sementara letaknya berbeda. Ia menegaskan bahwa tuduhan yang dilakukan pihak perusahaan keliru sebab berdasarkan penjanjian SPK kebun yang dipanen tersebut merupakan milik kooperasi. Sementara itu terkait HGU yang diterbitkan perusahaan menurutnya telah menyalahi. Hiko dikarenokan diperjanjian tidak sesuai SPK karena SPK itulah hukum tertinggi. Bahwa klien kami tidak melakukan pencurian. Karena kebun yang dituduhkan milik perusahaan itu bukan kebun perusahaan. Itu kebun kooperasi berdasarkan perjanjian SPK. Bukan milik perusahaan. Itu punya kooperasi. HGU yang diterbitkan oleh perusahaan itu menyalahi. Karena tidak sesuai dengan SPK. Bahwa SPK itulah perjanjian yang tertinggi. Dan perusahaan membuat HGU tidak sesuai SPK. M. Amin menambahkan sedangkan adonyo perbatasan barit itu hanya akal-akalan perusahaan baik. Sebab di dalam SPK semua sudah tertuang titik koordinatnya. Dan batasan wilayah sudah jelas bukan yang sekarang diklaim oleh pihak perusahaan.